Ketika seseorang sakit kepala, kita mungkin pernah juga merasakan sakit kepala, bahkan ketika sujud itu kaya mau tumpah ya semua itu, dan itu cukup membuat denyut, dan itu rasanya cukup denyut, jadi beliau bertanya ketika sholat, kalaulah kita menggunakan isyarat, posisi tangannya apakah di pahak atau di lantai? Syekh Abdul Aziz bin Bas, mengatakan bahwa seseorang yang memiliki, kita katakan udur, tidak seperti hal normalnya, mungkin karena sakit, sehingga dia tidak bisa melaksanakan rukun-rukun sholat dengan baik, maka dibenarkan dia melakukan isyarat, kan gitu? Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, rahimahullah, beliau berdalil bahwa, Nabi SAW mengatakan, umir itu, aku diperintahkan, untuk sujud di atas tujuh anggota, yaitu kening, dua tangan, dua lutut, dan dua kaki, tujuh. Nah, kalau memang dia tidak mampu, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah, untuk meletakkan tangannya di tanah, walaupun isyarat gitu kan, tidak mampu, maka tidak mengapa dia meletakkan di atas dua pahanya, boleh. Posisinya biasanya kan dia seperti duduk tahiyyat kan, bukan bersilah kan begitu, duduk tahiyyat lalu dia sholat. Nah, tentu diisyaratkan ketika dia sujud, tentu sujudnya lebih rendah isyaratnya ketimbang rukunnya. Dan di mana, letakkan tangannya kalau bisa di samping kakinya tadi, di liantai, tapi kalau tidak bisa tetap di, apa namanya, di atas kedua pahanya. Beliau berdalil dengan perimanan Allah SWT, Pertakwa lah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Kata Nabi SAW, apabila aku bertahan daripada kalian dengan satu perintah, Lakukanlah itu semampu kalian. Apabila aku larang kalian dari suatu perkara, pantahu maka selesaikanlah. Berhentilah. Kalau perintah itu boleh semampu kita, kalau larangan totalitas harus ditinggalkan. Nah, begitu. Jadi, maksud saya bahwa kembali kepada keadaan si, yang sholat yang dalam keadaan sakit tadi. Apakah dia mampunya boleh meletakkan di lantai itu bagi bagus, Kalau enggak, boleh dia meletakkan tangannya, kedua tangannya di atas kedua pahanya. Tentu ini kita, apa ya, apa namanya ini, Senang sekali kalau mendengarkan pertanyaan seperti ini. Kenapa senang? Berarti kan orangnya ini benar-benar perhatian dengan ibadahnya, Perhatian dengan kehidupan di akhirat itu. Ada orang memang pada asalnya enggak sholat. Kalau dia sakit, udah makin lengkap lah alasannya. Iya. Enggak bisa berdiri itu. Enggak bisa berdiri, udah lah. Orang sehat walafiat aja pun dia payah melaksanakan sholat. Kalau apatah lagi, kalau dia sudah dalam keadaan seperti itu. Wallah ta'ala Allah. Iya. Anda ingin menambah pertanyaan. Iya. Kita mungkin sering melihat bahkan ketika berkunjung ke rumah sakit, Begitu banyak orang sakit, Kalau kita cek. Dan itu kaum muslimin. Kaum muslimin, saya. Itu rata-rata padahal sudah ada musholat dan seterusnya di rumah sakit. Tapi enggak ada yang sholat. Dan itu jarang yang sholat, saya. Iya, jadi memang pemandangan yang memilukan ya. Rumah sakit. Jadi sakitnya dua kali. Bukan hanya sakitnya fisik, tapi sakitnya pesikis. Iya. Jadi mentalnya sakit jasmani dan sakit rohaninya udah. Iya. Jadi maksud saya bahwa orang yang sholat ini kan ibadah permanen bagi laki-laki. Mana ada dia boleh kita berhenti sholat. Tiap hari wajib sholat. Kapan kita berhenti? Ketika kita sudah mati. Kalau belum kematian datang, selama itu sholat itu wajib. Bahkan ketika meninggal disolatkan. Iya disolatkan. Itu sangat pentingnya sholat itu kan. Nah, maksud saya bahwa kita sangat menyayangkan hal itu. Dan kita memang ya, kita berdo'alah kepada Allah agar hati-hati mereka ini dibukakan. Dan memang peran dokter itu penting. Bukan hanya memberikan pengobatan jasmani fisik doang. Tapi juga diingatkan. Pak, pasalnya udah sholat bu. Nggak pernah saya dengar kayak gitu. Yang sering ini, ini udah makan belum? Udah minum obat belum? Justru yang jasmaninya doang yang diperhatikan kan. Padahal yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Udah mandi belum? Kan banyak juga yang dokter itu muslim kan. Yang dia berjilbab juga. Yang dia masya Allah, dokter laki-laki soleh juga gitu kan. Kenapa pasiennya nggak ditanya? Bahkan disugesti pasiennya. Kalau dokter yang bilang kan, biasanya pasien dan ini kan lebih... Lebih meyakinkan. Lebih meyakin gitu kan. Bu, Pak, kami ini obat yang kita berikan ini sebagai sebab doang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Maka dekatlah Ibu dan Bapak kepada Allah. Caranya ibadah. Jangan tinggalin sholat. Ayo diudukkan. Kalau nggak bisa ditayamumkan. Jadi, apa ya? Suasana ini nggak pernah kita temukan gitu. Iya. Dan yang paling parahnya lagi, yang nungguin nggak sholat. Benar. Tidak menjadi sebuah apa? Teguran bagi itu. Ya itu. Itu dia. Yang nungguin nggak sholat. Padahal huzurnya nggak ada gitu loh. Padahal yang punya huzur do' aja pun itu wajib sholat. Benar. Apatah lagi dia yang sholat, biat. Nah, itu masalahnya kan. Dan ini pemandangan yang sangat memilukan sebenarnya. Kenapa nggak dari atas itu, dari sapapnya ngingatkan pasien sholat, ngingatkan pengunjung sholat. Dokternya juga begitu saling bersatu, saling bantu-membantu untuk bagaimana meseyarkan sholat ini benar-benar dilakukan. Jadi, ini tidak pernah kita temukan. Dan kita sangat, apa ya, perhatian dengan keadaan demikian. Wallahutala. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.